Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan nama kakak adalah Kak Barri. Pada hari ini kakak akan membacakan cerita yang berjudul Aku Tau Cara Berhitung yang ditulis oleh Milena Dasilka dan ilustratornya adalah April Sanchez Pereira. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ya kita singkat ceritanya. Nah, aku Tau Cara Berhitung Noi membantu ayahnya menarik jaring ikan. Mereka menangkap banyak ikan. Beberapa di antaranya masih kecil. Mereka tahu bahwa mereka hanya boleh menangkap ikan dewasa untuk dimakan atau dijual. Jika tidak, maka populasi ikan akan menjadi semakin sedikit. Noi memilah ikannya. Dia menaruh ikan yang besar di dalam keranjang. Kemudian mengembalikan ikan-ikan yang kecil kembali ke laut supaya mereka bisa tumbuh menjadi ikan dewasa. Dia memperhatikan ikan-ikan kecil itu berdenang jauh. Ada enam ikan besar ya, Tapanon. Dua dolar untuk satu ikan. Orang-orang mulai berdatangan untuk melihat ikan. Salah seorang di antaranya mengeluarkan ikan dari dalam keranjang. Dimanakah pemilik ikan-ikan ini? Tanya orang tersebut. Saya adalah pemiliknya, kata Noi. Orang tersebut memberikan uang kepada Noi. Noi mulai menghitung. Satu dolar untuk dua ikan. Noi melihat ke orang tersebut dan mereka kata, Taman, uang yang kamu berikan tidak cukup. Saya membeli semuanya. Lima dolar itu sangat banyak, jawab orang tersebut. Saya tahu cara menghitung. Kamu harus membayar dua belas dolar, kata Noi. Itu semua ada enam ekor ikan. Dan satu ekor ikan adalah dua dolar. Kalau begitu, kembalikan uang saya, kata orang tersebut. Ia mengembalikan uangnya kepada Nipu. Ayah, orang itu tidak mau membayar semuanya, kata Noi dengan suara pelan. Ayah menjawab, tidak perlu cemas. Akan ada orang yang membeli ikan-ikan tersebut. Yang penting adalah, aku sekarang tahu bahwa anakku mengerti bagaimana cara belitmu. Kamu berani mengemukakan pendapatmu. Tidak lama kemudian, satu keluarga datang dan melihat ikan-ikan tersebut. Aku merasa mereka akan memberikan ikan kita musik Noi. Adik sekalian, ceritanya sudah selesai. Kalian, ceritanya bagaimana? Yang dapat kita petik dari cerita tadi adalah bahwa ternyata belajar berhitung itu penting, agar kita tidak mudah dibuangkan oleh orang. Seperti Noi tadi, karena ia tahu cara berhitung, ia tidak mudah dibuangkan oleh pembelinya. Juga, tadi Noi berani untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi, adik-adik sekalian, harus belajar berhitung ya, dan jangan takut untuk mengemukakan pendapat kalian. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.